Intro Masih bersama saya Valentin Sepu di Kompas Sorong Saudara nelayan tradisional yang ada di kota Sorong minim pendapatan Dikarenakan faktor cuaca yang kurang baik Dan adanya pembongkaran ikan kapal nelayan dari luar daerah Intro Meskipun telah dikeluarkannya moratorium menteri Kelautan dan perikanan untuk pemberhentian beroperasinya kapal asing di perairan Indonesia Tetap mempersulit nelayan tradisional dari kota Sorong untuk memperoleh ikan Akibatnya pendapatan mereka menurun karena terhalang nelayan dari daerah lain Rian Adriana Putra, salah satu nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan bagan Mengakui pembongkaran kapal ikan dari daerah luar sudah melebihi kebutuhan pasar Sehingga mereka sebagian nelayan lokal mengalami penurunan pemasukan Karena ikan mereka banyak yang tidak laku terjual Oleh karenanya kurang lebih 100 nelayan yang mencari ikan dengan bagan terharap Agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas bagi kapal ikan dari daerah luar Sehingga tidak mempengaruhi pendapatan perekonomian nelayan tradisional kota Sorong Karena mereka juga pembongkarannya kan kita pembongkarannya di pengalengan Jembatan Puri Berpengaruh sekali dengan kita orang-orang bagang yang mencari di sekitar Sorong sini Karena kita kan dapatnya ikan hanya punya batas Kalau mereka kan mereka bongkar juga melebihi kebutuhan yang di pasar kan Seharusnya kan mereka bongkar di perikanan Tapi ini juga mereka ecer di Jembatan Puri Jadi kita nelayan-nelayan lokal ini Kita hanya tergantung dari harga ikan saja Jadi kalau mereka bongkar ikan di situ juga Otomatis harga ikan bagang juga menurun Menjolong pemilu legislatif 2019 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maroke Menemukan pegawai negeri sipil dan anggota TNI Polri Berpolitik praktis Temuan ini diketahui setelah dilakukannya verifikasi faktuar Terhadap berkas keanggotaan Yang diserahkan seluruh partai ke KPUD Maroke beberapa waktu lalu Dalam penjerahan hasil verifikasi faktual Partai politik yang dilakukan KPUD Maroke Pada Rabu pagi di kantornya Adanya temuan Oknum PNS dan TNI Polri Terlibat dalam berpolitik praktis Sebagai pendukung parpol Lima di antara 14 parpol yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat Sehingga harus melakukan perbaikan Sedangkan sembilan lainnya yang sudah memenuhi syarat Namun tetap harus melakukan perbaikan Karena terkait temuan adanya PNS dan TNI Polri Terlibat politik untuk pemilu 2019 Hal ini disampaikan oleh anggota komisioner KPUD Maroke Maria Kurupat Dari temuannya Hasil data verifikasi faktual diketahui ada sebanyak 107 PNS Dan Polri berjumlah dua orang Namun setelah dilakukan klarifikasi Kanggotan TNI hanya satu orang yang terlibat politik praktis Ditegaskan Maria Kurupat Satu orang TNI tersebut Dinyatakan masih aktif dalam satuannya Di dalam partai Ada juga PNS PNS, TNI, Polri itu harus hapus Iya itu masih aktif Masih aktif tapi Tadi kami sudah klarifikasi semua Sudah beres Bukan beres tidak Artinya di kami sih sudah Di kami sudah Itu institusi Iya mereka institusi Nanti mereka bagaimana itu bukan urusan kami Sementara setelah kami melakukan konfirmasi Kepada Komandan Kodim 1707 Maroke Letkol Infantri Heri Kristianto Dima Kodim mengatakan Akan menindak tegas kepada anggotanya Jika ada yang terlibat dalam politis praktis Itu pidana nanti Kita akan proses hukum Sesuai ketentuan Nanti dari pihak POM nanti akan Tapi Perintah dari atas tidak boleh Kita ikut politis praktis Apalagi ikut daftar dalam caleg Tidak ada Terkait temuan data verifikasi faktual KPUD Maroke Atas keterlibatan dua orang anggota Polri Khususnya untuk wilayah Polres Maroke Jika ada temuan sebagai pendukung parpol Hal yang sama juga ditegaskan oleh Kapolres Maroke AKBP Bahara Marpau Kalaupun ada biasanya Kalau memang mereka terlibat praktis ya Politik praktis Biasanya itu kan mengundurkan diri dulu Kalau mencalonkan dan lain-lain Tapi yang jelas kalau saat ini belum ada Kita sudah cek ya rekan-rekan ya Khususnya Polres Maroke dan jajaran Terkait adanya temuan ini KPUD Maroke memberikan waktu Hingga 14 hari ke depan Agar setiap partai politik melakukan perbaikan Dengan menghapus keterlibatan PNS dan TNI Polri Sebagai pendukung parpol Selain itu 5 partai yang tidak memenuhi syarat Menjadi peserta dalam pemilu 2019 nanti Diberikan waktu untuk melengkapi kartu tanda anggota Dan kartu tanda penduduk Sesuai dengan alamat tempat tinggal KPU Maroke memberikan jadwal perbaikan Untuk 14 parpol ini Dari tanggal 18 November Hingga 1 Desember mendatang Winda Atika Kompas TV Maroke Kampung adat Ratenggaro Di kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya Menyimpan sejuta pesona yang pantas Untuk dinikmati Salah satunya adalah pesona pantai Di sudut perkampungan adat ini Kampung adat Ratenggaro berjarak sekitar 56 km dari kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Lokasi kampung adat ini Salah satu sudutnya berbatasan langsung dengan pantai yang menghadap Samudera Hindia Di bawah tebing batu ini Terdapat pertemuan aliran sungai Waiha dan ombak Samudera Hindia Yang membentuk cekungan berpasir putih yang menawan Memasuki pesisir pantai ini Pengunjung akan diseguhi barisan kubur-kubur batu peninggalan zaman Megalitikum Dari barisan batu kubur ini Para pengunjung diseguhi pemandangan barisan rumah-rumah adat yang menjulang tinggi Bagaikan menara pencakar langit Para pengunjung yang mendatangi objek wisata ini Mengaku kagum dengan persona pantai ini Saya dari Belanda Bagaimana Pak Cornelis? Pemandangan kampung dan kubur Megalitikum? Oh ini menarik sekali Bagus Menarik Tidak ada di Belanda Di lokasi wisata ini para pengunjung juga dapat membeli berbagai jenis cendera mata Yang saban hari dijajakan warga sekitar Cendera mata yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ini Dijual dengan harga yang sangat terjangkau Mengunjungi pantai Ratinggaru Para pengunjung tidak hanya dimanjakan dengan keindahan dan persona lantai ini Namun juga dapat menikmati secara langsung kekayaan budaya Yang masih dipegang teguh masyarakat setempat Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Berburu ikan segar pada pasar jembatan Puri Kota Sorong Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!